Oke, hari ini kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Silahkan mau tanya teori, mau tanya soal dari manapun, silahkan. Mau dari tutorial, mau dari buku, mau dari soal ujian tahun lalu, tahun lalu tapi nggak ada ujian online sih. Coraknya tentunya berbeda. Silahkan. Bapak, ada contoh soal pecahan yang atasnya nilai mutlak nggak? Saya masih bingung. Soal pecahan yang atasnya nilai mutlak? Bingung juga saya pertanyaannya. Ya, limit, Pak. Oh, limit. Ya, ngarang aja saya. Limit, Pak. X menuju berapa nanti atasnya mau apa? Ya, kasih aja mutlak misalnya, Pak. X min 5 gitu. Ini sembarang aja saya dari kepala. Dibagi apa, misalkan? Apa? Sembarang X min 1 gitu. Menuju 1. Gitu maksudnya nggak? Atau salah tanggap? Ya udah, kalau ada mutlak, rujukannya adalah dibuka mutlaknya. Ya. Mutlaknya dibuka. Coba kita lihat. Ini yang ada mutlaknya. X min 5. Gitu ya. X min 5. Kalau dibuka. Ini nanti dulu lagi, kenapa? Ini flash bisa lepas. Sorry. X min 5 dibuka menjadi min dari X min 5. Berubahnya di 5 ya. X kecil sama dengan 5. X tambah. Eh, sorry. Min 5 kalau X-nya besar dari 5. Oke. Sekarang limitnya menuju 1. Nah, kita lihat. Gini. Menuju 1. Jadi kalau saya buka mutlaknya, nggak berubah ya. Karena 1 ini kan berubahnya di 5 nih. Tandanya berubah di 5. Kalau di 1, di kiri kanan 1, ya pakai aturan yang ini. Karena kan kecil 5 ini semua. Pakai aturan yang itu. Nah, dengan demikian, maka kalau ini saya buka menjadi limit X mendekati 1. X min 5-nya dibuka menjadi min dari X min 5. Gitu ya. dibagi X min 1. Nah, ini kalau kita hitung. Kalau kita hitung, pembilangnya 1 dikurangi 5, jadi ini totalnya min 4, dibagi 0. nah, bilangan dibagi 0. Calon tak hingga ya. Kalau calon tak hingga, harus dilihat limit kiri kanan. Baru, ini di 1, 1 kiri dan 1 kanan. Jadi ini, ditunda dulu, kita hitung limit kiri kanannya. Limit, X menuju 1 kiri, min X min 5, dibagi X min 1, 1 dari kiri. Bayangkan 0,9. Positif, negatif. Ini sudah pasti tak hingga ya. Kalau bilangan yang bukan 0, dibagi 0, itu pasti jadi tak hingga. Lain kalau atasnya 0. Kalau atasnya 0, harus diolah dulu. Kita lihat, 0,9 masukkan ke sini, atasnya negatif, bawahnya juga negatif. Jadi ini. Limit kanannya, X min 5, X min 1, sama aja bentuknya. Tapi kita lihat dari kanan 1, dari sini. Bayangkan 1,1. hasil sih sudah pasti tak hingga. 1,1 ini negatif, ini positif. Eh, tadi salah ya saya, evaluasinya. Ya, yang ini dulu lah. Ini negatif, ini positif. Jadi min tak hingga. Yang tadi salah rasanya. Ini negatif, 0,9. Ini juga negatif. Jadi ini plus harusnya. Nah, dari sini disimpulkan, limit X menuju 1, saya tulis soal semula. Tidak ada. Sebenarnya ini yang nggak ada. Ini yang nggak ada. Tapi kan ini tadi sama dengan yang atas. Begitu. Paham? Pokoknya kalau ada mutlak, buka aja mutlaknya. Nah, coba sedikit diubah. Diubah dikit. Kalau ini menuju 5, saya ganti. Nah, kalau gini, membukanya kan beda. Ininya, kena. Nah, atau saya hapus dulu ya. Nah, ini nggak susah diserek-erek. Pokoknya, begitu ada mutlak, ada fungsi suar, harus dibuka dulu. Merjakan ya. Mau limit, mau turunan, atau soal biasa, komposisi, dan lain-lain. Kalau gini, maka kita harus berubahnya pas di 5 ini. Jadi, aturan fungsinya pecah. Nah, dari awal, harus menghitung limit kiri kanan. Jadi, ini ditunda dulu. Kita hitung limit kiri kanannya. Menuju 5 kiri. Kalau 5 kiri, 5 di kirinya. Kita pakai aturan yang atas. Min dari X min 5. Dibagi X min 1. Ada masalah nggak? Masukkan 5, penyebutnya 4, pembilangnya 0. 0. Ada masalah. Limit kanannya, kalau kanan 5, ini pakai aturan yang ini. X min 5. Dibagi X min 1. Ada masalah? Itung penyebutnya 0, pembilangnya 0. Eh, penyebutnya nggak 0, pembilangnya 0. Jadi, 0. Nah, disini, jadi limit X mendekati 5 dari mutlak X min 5. Dibagi X min 1. sama dengan 0. Karena ini sama. Pembilang di kanan. Begitu. Silahkan yang lain. Tanya, tanya, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Ya? Tapi ini kayak soal kuis kemarin. Ya, boleh apa aja. Kemarin kan saya ketemu kayak soal hampiran linear, Pak. Ya. Nah, itu cuma dikasih nilai F sama nilai F sama nilai turunan F-nya. F. Tidak dikasih delta X-nya, Pak. F. Ini kenapa nggak bisa ditulisin, ya? Sebentar. F-nya berapa coba dikasih? Contoh. F2 sama dengan Ya, berapa aja lah? 7, gitu? 6. Oh, 6. Terus? Turunannya? Terus, turunannya misalkan ya, 2, Pak. X. Ditanya hampir. Ditanya hampiran apa? Hah? Hampiran linear ya, Pak. Hampiran linear di berapa? Nggak dibilang. 1, 1, 1, 9. Nah, berarti pasti A-nya berapa? Untuk ke polinok. Bukan itu, Pak. Ha. A itu selalu sama dengan X0, ya. A ini, atau X0, ya. A itu adalah bilangan yang dekat dengan yang mau dihitung, tapi nilai fungsinya gampang dihitung. Jadi, A-nya berapa? Yang dekat dengan 1,99, tapi nilainya gampang dihitung. Jadi, pilih A-nya berapa? 2. 2. Kan F2 gampang dihitung, bahkan diketahui. Nggak usah dihitung lagi. Udah, jadi, nanti hampirannya apa? Kalau lupa, saya selalu ini. Delta X dihampiri DX. Cuma harus tahu isinya ini apa? Ini Fx min F X0 atau F A, boleh aja. Mau X0 atau A, ini terserah simbolnya. Ini apa? F aksen. Kalau A, ini juga A. Kalau X0, ya. X0, gitu. Kali X in A. Asal rumus ini apa? Udah, kadang-kadang ditanya delta X-nya dihampiri DX. Kadang-kadang ditanya nilai fungsinya, hampirannya. Kalau di sini ditanya nilai fungsinya. Ya, kita jalani aja. Saya perlu, oh, udah ada semua. Jadi, F X min F A-nya kan 2 tadi dipilih. F2 dihampiri F aksen 2 ya. X min 2. Hampiran linearnya adalah, hampiran linearnya jadi hampiran dari Fx, ya. Adalah F2 saya pindahkan ke kanan ditambah F aksen 2 kali X min 2. Sudah, itu hampirannya. Sekarang mau hitung ini. Ya, masukkan aja X-nya. 1,99 F 1,99 ya. Udah tinggal F2 berapa kali ada, kan? F2 6 turunannya 2. 6 ditambah 2 1,99 dikurangnya 2. Titik, 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 Kau nggak ketipu dengan kalimat? Oke, Pak. ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Misalkan ada fungsi Fx sama dengan akar dari polinom dalam interval misalnya min 1 sampai 3. untuk menentukan interval, untuk menentukan titik kritisnya itu, apakah interval itu diiris, Pak? Antara syarat di dalam akar sama di syarat antara interval awal, ya? Sebentar, Pak. Kasih polinomnya tertentu aja, ya. Apa? Mau? x kuadrat tambah 3x tambah 2. Apa? x kuadrat? Tambah 3x. Tambah 2. Gitu? Iya. Iya. Terus interval dikasih sama soalnya itu min 1 sampai 3, Pak. Terus, pertanyaannya? Untuk menentukan titik ujung dalam titik kritisnya itu, apakah intervalnya itu harus diiris, Pak? antara syarat sama yang diberikan di soalnya. Syarat apa? Syarat daerah definisi maksudnya? Syarat itu? Iya, Pak. Oh, harus. Harus. Harus ada di daerah definisi. Coba ini kalau dikerjakan ini istimewa enggak? X minus 2. X plus 2. X plus 1. 2. Nah, ini kan daerah definisinya apa, nih? Daerah definisinya sama dengan 4. Nah, harus periksa tanda lagi, ya. Kurang dari min 2 lebih dari 1, Pak. Kurang dari min 2. Kurang dari min 2 sama lebih besar dari min 1, ya? Min 1, Pak. Ini kan, ya. Sama ini, ya. Yang tandanya positif, gitu. Ya. jadi yang ini masuk semua, ya, di daerah definisinya. Betul? Kalau misalnya dari min 10 sampai 3, Pak. Maaf, soalnya diganti. Jangan min 10. Min 1,5 aja, ya. Min 1,5 juga kan. Udah, itu. Nah, ini kalau gini, yang ngasih soal enggak boleh. Kalau ngasih gini. Tapi kalau mau diinterpretasikan, kita hanya pakai yang dari min 1 aja. Karena di antara min 1,5, ini kan enggak terdefinisi, Enggak boleh, ini. Jadi, yang enggak boleh ya dibuang. Gitu, ya. Jadi, nanti nyari titik kritis, titik ujung, titik stasioner, titik singular, semua harus dari min 1 sampai ke kanan. Yang antara min 1,5 sampai min 1-nya dibuang. Gitu. Maksud pertanyaannya itu kan, ya. Pokoknya harus selalu terdefinisi dulu oleh fungsinya. Titik yang mau kita uji, itu. Ya, kenapa? Kalau misalnya interval soalnya itu dari min 10 sampai 3, berarti memungkinkan dong, Pak. Kalau titik ujungnya itu lebih dari 2. Betul. Jadi, 2 interval. jadi nanti kita pakai min 10 sampai jadi kita pakai min 10 sampai ini di interval dari definisi dan min 1 sampai tak ingat ya. Ngujinya ya harus sendiri-sendiri ya. Ya, disatuin ngerjainnya, tapi ada 2 gitu. 2 hal yang di uji. Titik ujungnya ya, jadi min 10 min 2 min 1 ada 3 titik ujungnya. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Memang agak aneh kok ujungnya ada 3 gitu ya, karena ada 2 subinterval. Tapi kalau gini soalnya, ini yang ngasih soal nggak boleh. Soalnya dari awal nggak well-defined. Sama dengan menghitung ini, disuruh menghitung ini. limit X menuju 0 dari akar X nggak boleh karena apa? Ini 0 di kiri. Di kiri 0 kan nggak terdefinisi ini. Padahal masalah limit itu harus kalau limit X mendekati C harus terdefinisi di kiri kanannya. Di C-nya nggak perlu. Di C-nya. Ini juga di 0-nya nggak terdefinisi, nggak apa-apa. Tapi di kiri kanannya harus terdefinisi kalau bicara limit. jadi kalau ngasih soal gini nggak boleh. Kecuali dia ngasih soalnya juga pakai gabungan interval min 10 sampai 2 gabung apa tadi min 1 sampai tak. Nggak. Itu X-nya anggota itu. Itu baru boleh. Oke, ada lagi? Silahkan. Kalau ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya. Penduluan aja. Ernest, Ernest. Suaranya nggak kebenaran nama saya Ernest. Atau belum ngomong? Kedengeran nggak, Pak. Hah? Kedengeran nggak, Pak. Kurang keras. Ih, saya naikin. Stickernya saya naikin dulu pada maksimum. Ya, Pak. Silahkan. Ya. Kalau syarat-syarat limit itu kan kalau limitnya tidak ada itu biasanya kalau kiri-kanannya beda, ya Pak? Ya, kalau ada nggak syarat-syarat lain? Misalnya kalau limitnya nggak ada gitu selain limit kiri-kanannya beda. Oh, ada atau ini banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Nggak harus limit kiri-kanannya beda. Ini limit X menuju tak hingga sin X yang trivial. Nggak ada dia. Osilasi terus. Menuju tak hingga menuju berapa? Nggak ada. yang lain mau yang aneh ini fungsinya. Satu kalau X-nya rasional min satu kalau X-nya irasional ini fungsinya nggak bisa digambar. Pokoknya kalau rasional di satu nilainya satu. Di dua satu. Di setengah setengah kan rasional satu. Di satu setengah satu. tapi di akar dua akar dua disini akar dua nilainya min satu. Jadi ya grafiknya udah wah ya nggak bisa digambar sebagai kurva. Ini nggak ada nanti limitnya. Di titik X misalkan satu nggak ada tuh. Akan macam-macam yang limitnya tidak ada kalau dikumpulkan lebih banyak daripada yang limitnya ada. Dan kondisinya macam-macam bisa juga asimtot gitu. Ini kan sama-sama dari kiri kanan sama-sama Takingga tapi limitnya ya nggak ada Takingga tuh. Cuma masih rada bagus ketimbang yang di sini Takingga di sini Min Takingga itu benar-benar beda gitu. Ini masih menuju yang sama tapi Takingga bukan bilangan real juga. Jadi kalau misalnya osilasi terus itu kita nggak buktiin ya. Harus di gambar gitu ya Pak? Atau nggak ada cara khusus. Bisa juga osilasi tapi limitnya ada. Kalau sin X dibagi X jadi sin X bagi X makin ke kanan sin X dibagi X makin ke kanan ini kan sin paling gede 1 paling kecil min 1 kalau dibagi X makin lama makin kecil. Ini osilasi tapi makin kecil. Limitnya ada kalau yang sin X bagi X pakai prinsip apit. Gitu. Nah macam-macam jadi nggak bisa di nggak bisa dikelompokkan kalau nggak continue tuh hanya ada yang ini 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 aja nggak ada tergantung fungsinya. Sama dengan menghitung limit. kita mengenal beberapa metodenya tapi itu nggak mencakup semua. Jadi kalau ada limit metodenya yang mana nggak ada bukan nggak ada nggak bisa dibilang bisa macam-macam sekali. Cuma beberapa bentuk memang metodenya udah ada untuk beberapa bentuk. Begitu. kesulitannya di situ jadinya kita nggak bisa mengklasifikasikan ya. Metodenya mau diklasifikasikan juga susah nggak ada. Oke. Moga-moga bisa. Tadi yang cewek mana yang cewek? Saya, Pak. Indra. Indra, ya. Indira. saya mau nanya kalau misalkan ada soal gambar gitu terus disuruh buat nentuin fungsi luasnya nah setelah nentuin fungsi luasnya disuruh nentuin domainnya misalkan di dalam interval domainnya itu ada yang ada fungsi disuruh ngapain? Fungsi luas. Fungsi luas. Disuruh fungsi luas terus disuruh nentuin domainnya maksudnya apa? Pokoknya ada gambar gitu. Oh dari gambar? Maksudnya ada gambar. Oh dari gambar. Gitu sembarang ini fungsi gitu. Gambarnya geometri gitu, Pak. Oh. Lingkaran. Ya nggak tahu gitu-gitu. Terus disuruh nentuin fungsi luasnya. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya jangankan yang kompleks. saya punya sebuah kurva yang nggak diketahui aturannya tapi FX-nya nggak diketahui suruh ngitung ini fungsinya apa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Maaf Pak. Ini soalnya soal aplikasi turunan. Kamu kasih spesifik. Mungkin ceritanya nggak ngepas. Misalkan ada gambar setengah lingkaran nih Pak. terus di dalamnya. Oh teratur gambarnya. Ya. Ya. Terus dalamnya ada bentuknya apa ya? Persegi panjang. Persegi tiga. Persegi panjang di dalam setengah lingkaran gitu. Ya. Misalkan. Misalkan saya udah nentuin fungsi luasnya nih Pak. Luas yang mana? Setengah lingkaran atau persegi panjang? Persegi panjangnya. Terus disuruh nentuin domainnya. Domainnya? Oh iya. Ya oke. Bisa? Iya. Misalkan di dalam interval domain itu ada yang bikin luasnya jadi negatif. Itu gimana Pak? Nggak mungkin jadi negatif. Berarti salah nentuinnya. Salah. Contoh aja ambil ini ya. Ini lingkarannya apa? Ambil spesifik supaya gampang. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Supaya bulat ininya. Lingkarannya ini. Di dalam lingkaran dibuat persegi panjang. Persegi panjangnya dibuat simetri kayak gini. Sorry. Sorry. Ini kalau ini lingkaran penuh sama bawahnya nanti. Karena saya hanya atasnya doang. Jadi Y nya akar 4 min X kuadrat. karena Y nya yang positif doang. Yang di atas sumbu X. Kemudian dibuat persegi panjang di dalamnya. Nah saya misalkan ini panjangnya X. Tingginya apa? Ah jangan ya boleh lah. Apa P gitu. Maka tadi kan menentukan fungsi luasnya. Luasnya berarti panjangnya 2X tingginya adalah ini kali P. 2X P nya saya bisa eliminasi menjadi akar 4 min X kuadrat. Gitu kan. Nah waktu menentukan domennya kita udah lihat bahwa ukuran ini tersegi panjang ini X nya paling besar berapa? X nya paling besar 2 paling kecil 0 ini X nya gak mungkin menghasilkan L nya nanti negatif kalau merumuskan ininya dengan benar. Karena ini dilihat dari benar-benar fisiknya kalau udah ada geometrinya. Gak mungkin gitu mendefinisikan ininya nanti yang gak mungkin jadi negatif nanti nilainya. Misalkan X nya min 1 saya ambil X nya dari min 1 itu nah ini waktu menentukan udah gak mungkin masa X nya min 1 X itu kan panjang ini meskipun min 1 kalau dimasukkan ke sini kan ada nilainya negatif luasnya jadi negatif tapi masalah real problemnya gak memungkinkan X nya min 1 nah jadi dari kalau udah soal model sorry kalau udah model soal kayak gini pasti akan dipilih yang masuk akal jadi yang kasus kamu muncul itu gak mungkin kecuali salah merumuskan luasnya atau salah menentukan ini batasan domainnya begitu masih bahkan kalau masalah real itu gak mungkin kalau hanya fungsi diberikan mungkin aja yang aneh-aneh oke ada lagi silahkan silahkan ada soal sebuah tangga dengan panjang lima meter di sandar pada dinding bukankah udah saya bahas di kuliah ada di buku saya sebentar kita buka bab apa ya itu bab tiga ya saya buka dulu udah udah dijawab lagi ada videonya juga atau coba coba terusin dulu itu soal dari tutorial bukan bukan dari quiz eh dari yang tadi malam ada sebuah tangga disandarkan di dinding terus iya jika ujung bawah tangga di apa tapi mirip sama kayak soal tutorial yang dua bagian dua tapi iya memang paling juga mencari hubungan geraknya titik yang P atau geraknya titik K salah satu diketahui minta P diturunkan dengan laju berapa berapa laju yang K atau dibalik yang K ditarik dengan kecepatan laju berapa P turun dengan laju berapa ada itu di kuliah saya jawab tuh dilihat lagi aja videonya pasti mencari hubungan itu ya apa panjang ini atau panjang ini setiap saat tergantung pertanyaannya ada yang lain Pak ada fungsi GX sama dengan min 3X plus 2 nanti GX sama dengan apa min 3X plus 2 per 3 min 3X plus 2 dibagi 3 salah min 3X plus 2 dibagi 3 gitu dibagi 3 ya ditambah X kuadrat sin 1 per X sin 1 per X ya dimana X nya tidak sama dengan 0 terus agar G continue di X sama dengan 0 maka G 0 harus berjuali berapa oh oke jadi agar G continue di 0 G 0 nya harus didefinisikan berapa itu ya oke siapa continue di 0 apa jadi selalu kalau gak tahu tuh lihat kepertanyaan dulu syarat continue apa di 0 nilai apa nilai fungsi harus nama dengan nilai limitnya betul kan definisi continue di titik C itu berarti nilai fungsi di C dengan nilai limit di C harus nama C yaudah kita hitung aja nilai limitnya di 0 kalau nilai limit kan gak menggunakan titik 0 nya ini titik 0 kita mau lihat limit berarti lihat X X nya yang dekat dengan 0 yaitu lihat aturan fungsi yang ini ya kita hitung limit X mendekati 0 dari G X sama dengan limit X mendekati 0 min 3 X ditambah 2 per 3 ditambah X kuadrat sin seter X saya pisahkan karena yang yang ini gampang gak ada masalah ya ngitungnya jadi limitnya limit jumlah saya pisahkan min 3 X tambah 2 dibagi 3 ditambah limit X mendekati 0 X kuadrat sin seter X yang ini gak masalah kita dapat angkanya berapa ya 0 jadi 2 per 3 yang ini gimana ngitungnya ada yang usul ada ini di tutorial pernah jawab saya model gini ya sekarang saya lupa lagi jadi nanya kalian hitungnya pakai apa teorema apit jadi yang ini saya sebut hasilnya P mau diolah dulu yang P kita pakai prinsip apit X kuadrat sin seter X diapit oleh apa sin apapun ininya sin itu paling gede 1 jadi pasti lebih kecil dari X kuadrat dan paling kecil min 1 jadi pasti lebih besar dari min X kuadrat hitung limitnya di kiri kanannya limit X menuju sama ya X nya menuju 0 ya ini juga menuju 0 min X kuadrat sama dengan 0 limit X menuju 0 X kuadrat juga sama dengan 0 kesimpulan menurut prinsip apit limit X mendekati 0 X kuadrat sin per X juga 0 karena ininya sama ya kiri kanannya limitnya kalau beda ya gak bisa nyimpulkan ini berarti 0 nah berarti limit ini 2 per 3 supaya continue maka ya G0 harus 2 per 3 didefinisikan gitu jadi supaya continue nanti ya jangan nulis di atas sebenarnya ya ini kan saya coret-coret definisikan gini 2 per 3 kalau X nya 0 maka di 0 nilai limit dan nilai fungsi sama begitu paham gak kemarin kan berarti kan kalau waktu di trial kemarin jawabannya itu saya nulisnya decimal ya kok berarti kan 0,67 oh iya untuk jawaban itu kalau isian cukup 2 angka aja 2 per 3 itu 0,667 nah 2 angka aja gitu dibulatkan ke atas ya terus kemarin itu saya tahu jawabannya tapi salah bener gak ngitungnya apa sih betul ini jawabannya juga jawabannya juga 0,6 kamu kalau kalau udah lewat quiznya masih bisa dilihat gak ya tolong tolong nanti difotokan kalau terjadi salah kemungkinan dari sistem salah harusnya betul karena udah di set soal itu kalau gak salah boleh menjawab gini tapi nulisnya dimudal drabe udah di set kalau yang saya gak tahu yang matematik A ya bukan saya timnya kalau yang matematik B udah saya set 2 angka aja di belakang koma eh gak boleh pakai koma kita nulisnya harus pakai titik kalau pakai koma disalahkan iya Pak pakai titik kemarin juga nah tolong tryout itu kalau gak salah bisa dibuka lagi coba kerjakan lagi ketemu soal ini difotokan eh dijawab dulu nanti kan di akhir bisa lihat kan bener salahnya iya nah itu tolong difotokan kemungkinan salah salah setting soal kalau gitu atau mesinnya yang salah bahaya itu bahaya tolong difotokan nanti dia akan kebapak ke grup iya kelihatan soalnya sama jawabnya kan ya iya oke itu habis diantisipasi itu oke ada lagi jangan lupa ya itu penting yang barusan tolong nanti difotokan oh ya kemudian kemarin waktu waktu tryout itu ada yang WA kan pak ini eh jawabannya ada dua yang sama gitu memang yang soal tryout gak terlalu di gak terlalu kita amati sama pembuat soal kalau yang ujian sih gak akan terjadi gitu tapi kalau pun terjadi nanti saat ujian satu ada soal yang jawabannya itu dan ada dua tolong dicatat aja difotokan tapi gak mungkin kita perbaiki tim gak mungkin memperbaiki saat itu juga karena kan gak boleh mundur kerjakannya kedua kan soal muncurnya random soal nomor satu mungkin oleh si B nanti jadi soal nomor tujuh gitu dan angkanya juga berbeda parameternya berbeda jadi kalaupun terjadi salah paling fotokan dulu aja gak mungkin di perbaiki saat itu kalau kemarin ini di matematik B juga ada yang salah soal saya bikin soal kalau yang B saya koordinaturnya itu salah soal jawabannya harus pakai mutlak X padahal di matematik B gak diajarkan persaksamaan yaudah dikasih nilai itu tiap soal dua jadi itu dibetulkan semua oke itu ada lagi silahkan pengumuman itunya nanti ya ujiannya belum itu karena kemarin tryout selain di TPB 19 juga di FMIPA 19 juga dilakukan tryout nanti akan dibagi baru oke silahkan sudah boleh bertanya Pak boleh tempat bertanya sekarang saya mau tanya tadi yang lingkaran dan luas daerah di bawahnya ada persegi panjang itu Pak ya itu mungkin gak kalau ada panjang sisi panjang sisi sisi panjang itu panjang sisi panjangnya itu yang terpanjang dan ada yang terpendek yang menghasilkan luasan maksimum dari persegi panjang sebentar jadi kayak ada ya ya ada dua ada dua nilai sehingga dua-duanya tetap maksimum gitu ya jadi misalkan X nya misalnya X nya satu setengah jadi maksimum X nya sama dengan tiga per empat juga maksimum gak akan ada kenapa karena luasnya tadi yang apa kalau dilumpuskan ya tadi dua X kali P P nya diganti akar itu kan X nya di antara eh masih mungkin masih mungkin ya ini 0 sampai kalau ini 2 ini 2 gitu ya X mungkin aja ya mungkin masih mungkin masih mungkin tapi kalau masalah real biasanya gak terjadi kalau fungsi mungkin aja terjadi karena fungsi aja kan bisa terjadi gini fungsi gini ini eh tingginya sama lagi disini bahkan banyak kemudian gini ini maksimumnya kan disini kemudian di semua titik ini kalau fungsi tapi kalau masalah real biasanya gak terjadi tapi kita gak bisa mengatakan gak mungkin terjadi mungkin aja ya harus dihitung dulu kalau secara fungsi di matematik ya mungkin oke itu ya jadi titik maksimumnya memang ada 2 dan itu maksimum global dua-duanya masih mungkin ini maksimum global di banyak titik oke ada lagi silahkan soalnya udah kayak udah mahir ya tapi FTSL kayaknya mantap sih hasil KBF 1 gak tau KBF 2 nya mau nanya kalau misalnya disuruh cari asim ketahar terus dapat 0 itu artinya asim ketaharnya di X sama dengan 0 atau gak ada asim ketahar kita ngitung ini kan ya sama limit X menuju minta 3 dapetnya 0 gitu ya yang satu lagi bisa dapetnya 7 lah gak penting ini yang 0 artinya apa ya X sama dengan 0 asim ketahar eh sorry Y sama dengan 0 asim ketahar ini artinya apa kalau X nya ke kanan terus ini tapi gak tuh X nya ke kanan terus nilai fungsinya cenderung 0 jadi kalau X nya ke kanan terus cenderung Y nya 0 asim ketahar ini sumbu X atau Y sama 0 asim ketahar ya bisa juga gini bisa juga gini bisa macem-macem karena asim ketahar supur sel boleh memotong ini mungkin lama mendekati 0 ini jadi Y sama 0 asim ketahar pokoknya asal ini angka berhingga ya dia jadi asim ketahar oke terima kasih ada lagi Pak saya masih bingung cara menentukan titik belok itu kayak gimana soalnya kan katanya kalau misalkan pakai turunan kedua semenganu kan belum tentu kan ya Pak belum tentu belum tentu nah coba apa itu titik belok titik belok itu adalah titik dimana kecekungan berubah jadi kalau saya gambar dulu supaya kebayang tadinya cekung ke bawah kemudian cekung ke atas nah ini titik belok atau tadinya cekung ke atas kemudian menjadi cekung ke bawah ini titik belok gitu ya atau yang lain nih tadinya cekung ke atas kemudian cekung ke bawah ini titik belok ya ini saya nggak mulus gambarnya jadi apa jadi turunan dua sama dengan nol nggak menjamin apa-apa baru calon mungkin bisa jadi titik belok mungkin nggak contohnya kita lihat Y sama dengan X pangkat 4 eh sebentar sebentar menguji kecekungan kita pakai turunan dua ya kalau lebih besar nol dia cekung atas cekung atas itu ini cekung bawah kalau ini kecil nol jadi kalau memeriksa titik belok ini berarti kalau titik belok turunan duanya harus berubah kalau yang ini nanti plus jadi min turunan dua ingat yang ini min jadi plus karena cekung bawah itu turunan duanya negatif kemudian cekung atas turunan duanya positif nah saya kasih yang ini sekarang ya kalau saya hitung turunan pertama 4 X pangkat 3 turunan duanya 12 X kuadrat untuk meriksa perubahan tanda kita cari dulu yang nol sama yang gak ada jadi Y double aksen sama dengan nol kalau X nya sama dengan nol gitu ya ini nol seperti itu saya periksa tanda eh tanda kok tegak tanda Y double aksen ini di nol di kirinya ini positif di kanannya positif ini turunan duanya nol tapi bukan titik belok kalau dilihat grafiknya kita lihat X pangkat 4 kayak X kuadrat gitu nah di nol gak bukan titik belok di kirinya cekung ke atas di kanannya juga cekung ke atas begitu jadi titik belok jangan disimpulkan dari turunan duanya nol turunan duanya nol baru calonnya aja gitu ya harus diperiksa perubahan tanda dari Y double aksen berubah gak di kiri kanannya kalau gak berubah ya bukan titik belok gitu paham ya jadi referensinya selalu perubahan tanda Y double aksen gitu jangan berreferensi jangan berpatokan pada turunan 2 0 memang waktu memeriksa turunan 2 tandanya kita memerlukan titik-titik 0 dari sini tapi titik 0 nya belum menjadi titik belok kalau belum diperiksa tanda perubahan Y double aksen oke ada lagi silahkan kalau gak masih belum paham tanya lagi ya oke silahkan kalau buat gambar grafik itu butuh ditentuin asim totmiring ya pak asim totmiring boleh kalian tinggalkan itu gak ikut bahan saya bahas karena kebetulan di diktat saya contohnya pakai asim totmiring jadi yang asim totmiring boleh gak usah dipelajari nanti kalau grafik paling asim totm data ya mungkin bisa aja soal itu gak akan keluar asim totmiring kamu mau nanya ya kalau asim totmiring itu kalau nilai limitnya beda tetap jadi asim totmiring tetap tetap kalau ini misalkan limit X menuju asim totmiring data dulu ya FX sama dengan 5 tapi limit X menuju min tak hingga dari FX sama dengan min 2 dua-duanya ini asim totmiring ini Y sama dengan 5 asim totmiring y sama dengan min 2 juga asim totmiring datar asim totmiring datar nanti efeknya apa ke grafiknya ya ini Y sama dengan 5 saya gambar dulu Y sama dengan 5 kenapa jadi tipis bautannya oh ini sebentar oke satu lagi asim totmiring saya gambar Y sama dengan min 2 ini artinya grafiknya kita belum tahu karena kecekungan segala belum di uji tapi kalau X ke kanan terus cenderung dia nanti nilainya mendekati Y sama 5 itu ya asim totmiring ini entah motong atau langsung gini kita gak tahu dua-duanya ini asim totmiring gak harus sama demikian juga asim totmiring tegak misalkan gini limit X mendekati misalkan dua dan dua kiri dari FX tak hingga limit ini udah jadi asim totmiring tegak nih X sama dengan dua lihat ini kalau tegak ya X sama dengan dua asim totmiring tegak untuk dari arah kiri jadi kalau grafiknya ini dua dari arah sebelah kiri dia menjadi tak hingga misalkan juga X menuju dua kanan kalau dihitung ternyata dapetnya min tak hingga ini juga menghasilkan asim totmiring gitu ya ini dari kanan dia min tak hingga grafiknya ke bawah ini plus tak hingga juga sama asim totmiring pokoknya salah satu pihak udah jadi tak hingga itu jadi asim totmiring oke ada lagi silahkan jangan lupa kalau limit fungsi floor tapi trigonometry gimana pak oh ya susah harus dibuka satu-satu itu ada contohnya di soal kuis pertanyaan ada coba apa dia dibuka aja teratur limit X menuju 0 fungsinya dulu sama boleh bentar-bentar ini bawa pen ini suka gak keluar limit X menutupi 0 dari eksportan X eksportan X yang floor yang mana semuanya semuanya ah ini udah saya kritik nih soal susah bukannya kuis 1 kan ya iya pak mikir dulu saya juga 3 menit kayaknya gak selesai ini eksportan X nah kita lihat gini kalian udah tau limit X menuju 0 ini berapa ini berapa 1 artinya apa ini saya sebut aja GX gitu ya jadi kalau X mendekati 0 si GX itu mendekati 1 di 0 gak dihitung ya di 0 bahkan gak terdefinisi tapi grafiknya pasti gitu kan mendekati 1 ya grafiknya gak tau kita mungkin gitu pokoknya mendekati 1 aja di warna lain mendekati 1 itu kan ini arti ini arti limit ini arti limit GX 1 artinya dari kiri kanan 0 kan dari kiri kanan 0 menuju 1 betul nah jadi kalau saya lihat interval yang cukup kecil disini intervalnya berapa aja kecil lah pokoknya min delta delta itu nilai ini berapa akan apa bisa gak soh tebal tujuan saya menanyakan nilai di sekitar ini itu untuk apa mau membuka ini nih kalau di dekat 0 berarti nilainya akan berapa kurang dari 1 kurang dari 1 masih mungkin lebih dari 1 ya grafiknya masih mungkin juga gitu kan ya masih mungkin lebih dari 1 juga kan oh jadi susah selalu kurang dari 1 gak ya di kwadran 4 di kwadran 4 x nya negatif tangannya negatif ya masih mungkin lebih dari 1 gak kalau dapetnya kurang dari 1 selalu ya ntar saya kesulitan tuh saya juga kesulitan kalau kalau kurang dari 1 selalu maka ini untuk saya lihat interval kecil min delta koma delta delta cukup kecil cukup kecil kenapa saya melihat delta cukup kecil kan kalau limit mendekati 0 bahkan delta nya sekecil mungkin nah ini kalau ini ya nanti saya bisa rumuskan selalu nilainya 0 kan kalau dia kurang dari 1 bila bila x per tangan x nya kurang dari 1 maka maka jilainya selalu 0 kan ini kan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari dalamnya jadi limit ini nanti dapetnya ini x berkat di 0 ini selalu fungsi 0 karena kurang dari 1 kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0 ini kalau x nya positif ini juga tangannya positif kalau 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 di kanannya eh kalau di kirinya x nya negatif tangannya juga negatif di kuadran ini ya di kalau x nya negatif berarti kan apa kalau sudut ada di kuadran 4 sudutnya gitu nah ini 0 gitu tapi bener gak ya x per tangan x itu selalu lebih kecil dari 1 nah itu yang gak tau belum bisa coba lihat x sama tangan x besar mana ya kalau x eh tangan x itu sin x per cos x kalau di dekat 0 gak bisa kelihatan gak kelihatan wah mentok gak tau saya tuh kalau saya lebat ini dulu di ujian menurut saya bakal selalu kurang dari 1 kenapa soal aku sih mikirnya kan kalau sudutnya itu kan tangan x kalau sudutnya kecil banget berarti pas dia menuju jadi kan x sama tangan x dia menuju 1 apa sih dari kalau sudut kecil itu nah kalau sudutnya kecil kan belum tentu kecil dibagi kecil bisa besar 0,0001 dibagi 0,0000001 kita jadi kaya raya bisa semiliar tapi yaudah saya mentok dulu kalau di ujian saya tebak aja 0 kenapa karena kalau ditanya ini kalau ini tadi bisa lebih besar dari 1 kalau lebih besar 1 kan ini dibuka jadi 1 nilainya kalau bisa lebih besar dari 1 nah kalau ini bisa lebih besar 1 bisa kecil 1 pasti nanti limitnya nggak ada saya tebak pasti ini 0 tapi belum bisa perfect artinya kalau soal ini harus ditulis dengan jalannya ya saya belum bisa mengerjakannya karena saya harus menguji dulu ini kalau misalnya X per tangan X itu dijadikan fungsi terus kita cari nilai maksimumnya seperti bab selanjutnya gimana Pak? tapi kan ini nanti ngebukanya gimana Pak? oh ya 2 dikwadal 4 dibagi jadi positif kalau X positif tangannya juga positif jadi yang di dalam ini selalu positif cuma saya ingin meyakinkan bener nggak itu gitu ini bener nggak lebih kecil 1 ini nih tanda tanya kalau bener kan maka ini dikenakan ke fungsi floor nilainya selalu 0 floornya sorry ini harus kecil 1 nah ini yang masih pertanyaan itu teh waktu keluar di quiz saya juga baru tahu saya bilang di grupnya soal ini susah saya bilang saya 3 menit kayaknya nggak selesai saya bilang tapi kalau dikasih waktu 3 menit saya menduga dulu aja sebenarnya yang inti ini mengetahui limit ini 1 tapi kan nggak selalu gitu bisa aja gini gambarnya limit ini 1 jadi ini ditebak antara 1 lebih atau 1 kurang gitu saya nebaknya X dibagi tangan X lebih kecil 1 nebak gitu sehingga limitnya 0 oke sampai situ dulu ini nggak bisa tuntas ini ini saya nggak bisa menunjukkan ini atau kalaupun jawab ininya besar 1 nanti ini limitnya jadi 1 gitu ya tapi kalau diantara 1 dan 0 bisa misalkan yang daerah sini kurang 1 yang sebelah kanannya lebih dari 1 limit ini nanti nggak ada kemungkinan kemungkinan tadi kenapa kalau ditentuin maksimum lokal yang nggak bisa dipakai pak maksimum lokal dari apa dari fungsi X per tangan X atau maksimumnya X per tangan X itu kemungkinan nggak ada maksimumnya juga karena maksimum lokal bisa gitu belum tentu ada belum tentu ada fungsi Y sama dengan X dibagi fungsi tangan rasanya rasanya nanti kalau maksimum lokalnya di sini gimana di suatu titik nggak berguna juga ini karena harus ngamati di dekat 0 yaudah ini tunda dulu daripada ngabisin waktu ya nanti kalau saya ketemu saya akan tuliskan di WA aja nanti tapi nyarinya juga nggak tahu kapan ngurusin dulu soal matematik B habis ini nanti isian C oke udah kita tunda dulu ini ya syukur-syukur kalau ini pilihan ganda eh ini isian bukan kalau isian terakhir kalau pilihan ganda ya pasti jawabannya kalau nggak 0 1 atau tidak ada jadi kalau kalau pilihannya nggak ada yang 0 ada angka 1 saya pilih yang itu kalau mengisi berapa kita harus ngitung di ujian nanti 6 pilihan ganda 10 isian isian lebih susah kan kalian kalau pilihan ganda kan bisa kadang-kadang dibuang oh ini nggak mungkin yang ini nggak mungkin oh ini yang mungkin kalaupun nggak bisa straight ngitung oke nanti ujian sesinya kayak kuis kemarin ya dibagi 2 sesi yang essay dan PG isian PG isian dulu jalan selesai ada jedanya nanti baru yang eh isian dan PG dulu kemudian yang essay setelah jeda beberapa menit kalian rasanya terbagi direncanakan di shift 1 dibagi 2 shift yang shift 2 tidak boleh masuk LMS pada saat shift 1 ujian jadi nanti kalau kalian ke bagian shift 2 hati-hati jangan nyintip di shift 1 pertama nggak mungkin bisa buka soalnya kedua itu tercatat semester lalu itu udah terjadi dan dihukum dihukum dienolkan karena udah diwanti-wanti pengumumannya yang lalu nggak boleh buka shift 1 kenapa sebenarnya nggak bisa lihat apa-apa tapi mengganggu servernya dibagi shift 2 itu kan 1 dan 2 supaya servernya nggak terlalu berat kalau yang shift 1 lagi ujian shift 2 pada nyoba masuk bahaya servernya macet lagi jadi dihukumnya ya udah nol gitu ikut ujian perbaikan aja oke ada lagi silahkan udah pada bisa kalau udah ya si putri rajin bisa dapet A kamu kali ya silahkan putri kalau bikin bikin grafik pak ya tapi saya mengandung titik stasioner ada titik kritisnya sekali lagi ada di satu mau coba di 2 akar x kuada sama juga gitu berkurang x berkurang x panjang nih ya kalau ini panjang bikin grafiknya harus nyari apa dulu nyari lewat cuman pertama nyari kemonotonannya dulu ya ya nanti asimtotnya segala juga harus cari mana dulu ya bolehlah independen saya mau nyari dulu panjang tapi ini gak bosen kali ya ya aksen apa 1 per akar x ini saya ngitung dalam kepala jadi udah ringkasnya aja ya itu tolong kalau salah hitung dikasih tau saya satukan penyebutnya karena mau mencari nanti titik apa stasioner dan yang turunannya gak ada 2x minus akar x kuadrat tambah 3 gitu titik ujung gak ada kalau gak diberikan batasannya titik ujung nah udah lah lisan aja ya gak ada titik stasioner berarti titik titik stasioner yang turunannya 0 2x min akar x kuadrat tambah 3 sama 0 gimana nyelesaikannya kepaksa dikuadratkan pindah ruas dulu yang ini kemudian dikuadratkan 4x kuadrat sama dengan x kuadrat tambah 3 gitu x kuadrat 3x kuadrat sama 3 oh kebetulan x kuadrat sama dengan 1 ah jangan ngabisin tempat ini dari sini tadi udah dihitung x kuadrat sama dengan 1 jadi x nya sama dengan saya kasih nama x1 sama dengan min 1 x2 sama dengan 1 terdefinisi gak min 1 boleh 1 juga boleh terdefinisi jadi itu titik stasioner titik singular yang gak ada turunannya kalau ini 0 ya gak ada karena ini selalu ada yang pembilangnya ini gak mungkin 0 jadi titik kritis gak ada eh titik kritis masuk masuk ke sini ya potongannya min 1 dan 1 jadi kalau x nya kecil sekali di kiri sekali x nya min taki gak eh jangan mintaki gak gak boleh min semiliar min semiliar ini positif negatif min semiliar min seribu lah kalau semiliar susah min seribu jadi min 2000 dikurangi akar min seribu kuadrat ya seribu kuadrat min seribu kuadrat ya kalau min seribu kuadrat 3 akan negatif ini selalu negatif ini min seribu negatif jadi min bawahnya selalu positif oke kalau 0 0 akan negatif juga ya 0 negatif betul saya gak salah ngitung ya oh ya betul kemudian dibesar sekali di 2000 kalau 2000 2 kali 2000 eh 1000 aja 2 kali 1000 x 1000 dikurangi akar 1000 kuadrat tambah 3 positif negatif ini kan 2000 ini akar 1000 kuadrat ditambah 3 ya paling sekitar akar 1000 juga lah ya akar 1000 kuadrat aja 2000 di positif ya jadi kita dapat F turun di apa min 3 sampai min 1 dan di min 1 sampai 1 kalau ini boleh digabung karena nyambung ya mau langsung min tak hingga sampai 1 juga boleh tapi saya mempertegas karena tadi kepotong ini min 1 kemudian F naik di 1 koma tak hingga 1 itu ujung kalau pas turunannya disitu 0 boleh dimasukkan bahkan cenderung pada gitu dosen-dosennya juga di buku kursel juga bilang kalau pas ujung 1 fungsinya continue min tak hingga oke kemudian titik maksimum lokal gak ada ya yang ada ini min turun kemudian naik jadi titik X sama dengan 1 titik minimum lokal ingatnya ini min itu fungsinya turun kemudian naik aduh masih panjang mau diterusin nih sepotong dulu saya gambar ya dari sini kita udah bisa menggambar fungsinya ini min 1 1 dari min tiak hingga sampai min 1 ini gabungin aja karena nyambung intervalnya juga sampai 1 turun di 1 nilainya bisa istimewa gak kita hitung coba di 1 kalau X nya 1 F1 ini 4 2 kali 2 4 min 1 di 1 istimewa di F1 lalu dihitung 3 ya tadi akar ini akar 4 kali 2 jadi 4 dikurangi 1 jadi di 1 nilainya 3 fungsinya dari kiri sampai 1 turun terus tambah dengan warna lain fungsinya turun kita gak tau turunnya gimana pokoknya maturun nanti kecekungannya kan belum diuji dari 1 ke kanan ya sebaiknya karena punya turunan jangan dibikin lancip di satunya itu agak melengkung di kanan naik nah sekarang belak-beloknya ini gimana tes sama kecekungan ujian turunan 2 males sendiri aja ya tau kan prosedurnya hitung turunan 2 periksa tanda turunan 2 nah tentukan pembuat 0 atau yang gak adanya nanti untuk menentukan kecekungannya disini misalkan sampai min 2 misalkan ini apa cekung ke bawah misalkan disini cekung ke atas nanti harus direvisi disini min 2 dia harus gak boleh ini harus ini karena yang ini sampai min 2 cekung ke bawah kemudian min 2 katakan sampai min 1 cekung ke atas tapi harus turun gitu yang disini nanti tentukan lagi sekaligus titik belok kalau berubah tanda turunan 2 asimtot harus dicari asimtot asimtot datar asimtot tegak nah udah sendiri prosedurnya standar kok eh begitu apa sih pak kalau soal itunya ada interval terus tapi intervalnya itu tandanya min 2 kecil x kecil 1 apa min 2 sama satu masuk titik ujung sesuatu enggak ini misalkan ini titik ujung satunya min 2 enggak masuk titik ujung kalau misalnya satunya juga enggak ada tanda sama dengan enggak ada titik ujung enggak ada kalau titik ujung ataupun namanya titik stasioner ataupun titik singular harus masuk dulu di arah definisi oke silahkan kalau ada lagi berlatih ya berlatih selain bisa harus cepat kalau soal isian dan PG dan teliti kalau enggak ya enggak keburu nanti soalnya itu selalu disusun dari kelompok muda kelompok sedang kelompok sukar jadi apa makin kebawah akan makin sukar PG-nya yang isiannya juga dari muda sedang sukar sukarnya cuma ada satu gitu di masing-masing di PG satu di isian satu cuma kadang-kadang yang merancang soal juga keliru ini soal muda ternyata pas diujikan pada salah soal sukar kadang-kadang eh mahasiswanya malah sudah tahu tapi kita rancang seperti itu oke ada lagi silahkan kalau ada soal hitunglah delta Y dan DY Y sama dengan 1 per X X sama dengan min 2 DX sama dengan 0,5 pelan-pelan Y ini sama dengan apa 1 per X X sama dengan min 2 DX sama dengan 0,5 DX sama dengan 0,5 terus kan ini bisa dicari hampiran linear enggak usah kalau ditanya ditanya delta X ya hitung delta X aja delta Y dan DY ya dihitung itu aja ngitung ini sendiri ngitung ini sendiri tapi kita enggak melakukan hampiran enggak melakukan ini gitu ya kecuali pertanya kalau itu Pak oke X X di sana itu merupakan X aja atau X nol ya Pak nah kalau gini sebentar harusnya itu X nolnya ya kalimatnya persisnya gimana Y sama dengan 1 per X titik koma X sama dengan min 2 DX sama dengan 0,5 gitu aja Pak diberikan ini gitu terus suruh ngitung delta X dan DY delta Y dan DY ya yaudah delta Y rumusnya apa Fx min Fx nol Y kalau disini Yx min Yx nol ya ya oke jadi betul tebak bahwa ini sebagai X nolnya ya harusnya harusnya karena ini juga kelihatan titik yang istimewa gampang dihitung ke sana yaudah hitung aja Yx nya berapa tapi udah udah tau udah tau kalau itu X nol ini juga hitung aja apa Y aksen di titik min 2 ya Y aksen X dulu gitu ya nanti baru dimasukkan angkanya Y aksen min 2 jadi gak usah dicari ininya ya Pak gak usah dicari X nol gak usah dicari X nolnya dari DX dengan X min X nol gak usah X nol itu selalu ditetapkan atau diberikan X nolnya itu ya Pak oke ya oke itu hanya miss di soalnya aja ya ya makasih Pak oke ada lagi silahkan sudah siap nih kalian kan FTSL bersaingan ada yang mau masuk sipil ada yang apa sih satunya kelautan ya saya gak apa prolinnya apa aja oke ada yang yang saya masih ya silahkan Amir saya masih bingung menentuin fungsi trigonometri Pak sama aja kenapa harus ada fungsinya terus saya kalau gak dikasih gimana ngerjain sin 2x itu kali x 4x min 3 tan x min 3 tan x menentukan titik ekstrim lokal dulu ya ini x nya dibatasi gak atau semua bilangan real anggap aja semua bilangan real kalau gak dibatasi yaudah prosedurnya yang penting mah langkahnya aja hanya ganti fungsinya aja langkahnya apa batasnya min hatasnya min pi per 2 sampai pi per 2 oh min pi per 2 x nya gak ikut Pak gak ada oh gak mungkin ikut karena tangan juga gak terdefinisi disitu oke jadi titik ujung gak ada kan ya titik ujung tidak ada cari titik stasioner dulu turunkan 4 min 3 tangan sebetulnya second 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 kalau lupa turunkan dari sin x per cos x pakai rumus pembagian kalau turunan sin x nya aja lupa wah harus balik lagi SMP gitu ya sin x turunannya cos x jangan lupa sama turunan cos adalah min sin x kalau lupa ya harus ngitung lagi pakai rumus definisi turunan oke ini saya mau mencari kapan dia 0 y aksen sama 0 terjadi kalau 4 min 3 second quadrat x sama dengan 0 second quadrat x sama dengan 4 per 3 aduh sudutnya gak isimewa gak ya second x sama dengan oh istimewa sama dengan apa 2 nah gak 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 second saya susah di kepala second itu kan seperkos gak salah salah saya mau ganti dulu susah kerja dengan second 4 per 3 gitu cos quadrat x sama dengan 3 per 4 gitu ya dibalik nah cos x ingat menarik akar ada plus min plus min setengah kan 4 nya jadi 2 ke depan akar 3 istimewa itu berapa sudutnya x nya berapa cos nya setengah akar 3 x 1 sama dengan yang positif dulu yang gampang setengah akar 3 itu 30 derajat ya pi per 6 sama berapa tapi di luar ini ya di luar ini kalau di quadrat 4 juga selalu positif eh di quadrat 4 bisa jadi berapa min pi per 6 ya 30 derajat maksudnya itu minus 30 derajat juga itu masuk ke sini jadi ada 2 titik singular ini stasioner tadi ya titik singular yang turunannya gak ada mana tadi turunannya second kan selalu ada di sini ya super cos gak pernah 0 kan cosnya ini kan super cos kuadrat cosnya gak pernah 0 di sini jadi selalu ada turunannya titik singularnya tidak ada udah periksa tanda tanda pilih aksen ini berapa min pi per 6 tapi ini saya batasi ya bapak min pi per 2 ya karena ini batasan awal min pi per 6 pi per 2 udah periksa tanda aja masukin ke sini ya ya bisa ya periksa tanda sendiri kalau gak saya harus ngitungin nyobain pakai sudut yang istimewa ambil di sini nanti kalau berubah plus ke min berarti titik maksimum lokal kalau berubah dari min ke plus turun kemudian naik minimum lokal ini sendiri tandanya tidak masukin ke sini udah jadi si x nya gimana titik x nya misalnya maksimum misalkan gini ya saya gak ngitungnya misalnya gini ya ini x nya ini di x sama dengan min pi per 6 minimum lokal kalau ini ini subtitusnya kemana pak biar nyari x nya mau nyari tandanya maksudnya mau nyari nilai x nya di titik berapa ya nyari x nya maksudnya x dalam bentuk angka angka di grafiknya kan nanti bentuk angka itu gimana pak x nya nanti bingung saya dengan pertanyaannya kamu menentukan titik maksimum minimum lokal dulu paham gak nah atau kita periksa aja ini sekarang min pi per 6 di kirinya ini positif negatif pi per 6 di kirinya 4 ini seper cos kuadrat 4 min kalau saya kan saya di kepala susah gitu ya jadi ini kalau di kirinya min ah susah yang ini dulu pi per 6 aja dulu pi per 6 30 derajat kalau kalau lebih besar dari pi per 6 cosnya itu lebih cos kuadratnya lebih besar eh lebih kecil dari 3 per 4 sepernya lebih kecil dari 4 per 3 jadi ini kalau saya yang gak selanjutnya plus yang ini min kayaknya yang ini kayaknya plus mungkin salah ya ini rada cepet-cepetan jadi kepala nah udah gitu udah dapet ini titik maksimum lokal x mungkin salah ngitung ya itu inti per 6 padanya mungkin salah ngitung kemudian ini disini eh ini gak usah diperiksa ya kan hanya sampai pi per 2 kemudian minimum lokal yang tadinya negatif turun jadi naik x sama dengan diper 6 ujung-ujung gak masuk karena dari awal gak masuk nah terus lanjutannya bingungnya dimana oh masukin ini ke fungsinya dong masukin ke sini jadi itu tangan di itu kan untuk ynya betul kalau nilai maksimum nilai minimum itu ynya untuk x nya itu dimana pak x masukin ini kan ini titik titik maksimum lokal ini x nya yang ini masukin ke fungsi untuk mencari nilai maksimum lokal dan minimum lokal oh, jadi kalau X-nya ini udah X juga jadi kemana-mana lagi? enggak, udah ini tujuannya kita pakai turunan tuh untuk mendapatkan X-nya dimana terjadi maksimum lokal atau minimum lokal kalau enggak ngapain capek-capek ini nyari apa? ya nyari X-nya ini angka X-nya ya tujuannya panjang lebar pakai turunan tuh itu nah, bingung dia biar aja si Amir oke ya kalau ini ya soal yang tadi Pak bentar doang, dikit doang itu berarti kalau Pak X-nya dapet soalnya kan X-nya dalam bentuk P nah berarti maksimumnya juga emang biarin aja dalam P atau kalau soalnya pilihan ganda kalian pakai pendekatan aja 3,14 kalau misalnya pilihan ganda jawabannya angka-angka semua pakai koma-koma ya ini didekati pakai P yang di kalkulator atau 3,14 gitu lah kan nanti pilihan gandanya pasti angkanya berbeda-beda cari yang terdekat ya karena kalau isian kalau isian sebaiknya didesimalkan aja paling aman didesimalkan jadi jangan kalau isian jangan menjawab misalkan 2,5 tapi itu saya rasa modalnya gak ngerti itu apa LMS-nya mendingan ini diganti dihitung sama kalkulator tulis 2 angka di belakang koma misalnya ini dapetnya 6,71 gitu kalau 5 ini disini bulatkan ke atas 72 oke Pak berarti gak usah pakai 2,7 ya kalau kayak gitu langsung 3,4 gak usah gak usah terima kasih Pak oke jangan lupa lagi ngegedein equation kemarin ada ada yang tanya ya waktu quiz apa persamaannya gak kebaca kalau kecil itu di klik kanan seperti yang saya WA kan di equationnya taruh mouse-nya di persamaannya klik kanan nanti ada itu lupa saya apa namanya pokoknya untuk atur perbesaran persamaannya dan diatur global jadi soal yang lain pun udah ngegedein persamaannya bukan yang itu aja nanti begitu muncul persamaan lagi udah gede semua maka mau nanya yang soal ini mana ini itu gak kulihat jadi oh yang ini ini maksudnya lagi di jadi nanti kalau misalnya buat grafik X-nya itu pakai derajat gitu pakai yang si per blablabla terus Y-nya itu angka ya-ya angka X-nya jangan pakai derajat ya tulis aja disini ini ini 0 sumbu Y P itu kan sekitar 3, sekian ya jadi kalau P per 6 berapa kira-kira 3,14 dibagi 6 kira-kira setengah 1 nah ini P per 6 kira-kira kan dekat setengah lebih gede dari setengah dikit ini P per 6 gitu tandain aja gitu tapi jangan bikin P per 6 nya disini satunya disini ya nanti grafiknya nggak masuk akal tetap harus melihat mana yang lebih besar mana yang lebih kecil gitu ya kira-kira aja oke pak oke ada lagi nanti ujiannya open book ya dan boleh pakai kalkulator saya saranin kalian install GeoGebra ini gratis tinggal cari aja di internet GeoGebra GeoGebra itu nulisnya install ini kecil programnya jadi kalau ada yang bingung-bingung kayak tadi oh ya X pertanganan X kita gambar gitu ya GeoGebra aja untuk meyakinkan jadi kalau ada pertanyaan kayak tadi limitnya jadi gampang saya baru keingetan GeoGebra dulu mungkin pernah saya demo kan waktu pergeseran grafik benar saya geser dulu ya ini muncul di layar kedua ini kan kayak tadi mau gak mati tangan X per X atau X per tangan X tuh ternyata lebih kecil satu tuh selalu jadi kalau dikasih dikasih simbol bilangan bulat terbesar nilainya selalu 0 karena apa karena saya ulang dikit jadi yang tadi udah terjawab saya gak usah ngejutin lagi tadi kita lihat bahwa X dibagi tangan X dari grafiknya di dekat-dekat 0 ya tadi kan limitnya mendekati 0 selalu kecil dari 1 jadi kalau diginikan nilainya selalu 0 kan untuk X yang di dekat ini gitu yang di dekat 0 nilainya berarti tadi limitnya 0 pokoknya bilgebran itu menolong kalian buka aja bilgebranya nanti ada fungsi yang aneh coba gambar dulu jadi pasti gak akan ngeluarin soal menggambar fungsi di essay-nya nanti kalian cobain dulu pakai sini udah dapet gambarnya ini enak makanya kan kalian mau persamaan garis melalui 2 titik misalkannya ambil ini garis segmen misalkan persamaan garis melalui min 4,3 ini di sini saya klik eh kliknya agak tinggi bisa digeser salah ini aja disini ini sampai titik ini tutup mana ya disini persamaan garisnya oh harus yang lain kali lupa saya lain ini kali tadi segmen sampai sini tuh keluar persamaannya yang melalui titik ini dan titik ini adalah ini mau gradientnya apanya kan gampang makanya gampang kan juga klik klik atau tulis persamaannya oke begitu jadi sebaiknya install ini ya geogel 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 di search juga langsung di internet ketemu ya silahkan kalau misalnya kan untuk mencari kemonotan nanai itu turunan pertama sama dengan nol kan pak bukan enggak maksudnya kalau enggak ada akar-akarnya sudah diturunin itu gimana pak kemonotanannya enggak ada akar-akarnya jadi cuma ada batang sama daunnya doang ya enggak apa-apa misalnya turunan hasilnya 4 per X kuadrat tambah 2 y-nya atau y-nya yaksen yaksen sama dengan apa 4 per 4 per X kuadrat ditambah ya berarti kan digambar tanda tanda yaksen enggak ada kan ini titiknya yang harus ditandai karena enggak pernah nol kan yaudah langsung periksa aja tandanya kalau enggak ada titik yang menyebabkan nol berarti dia kira-kira akan setanda ini positif semua jadi fungsinya kalau digambar ya naik terus gitu ya oke makasih pak oke jadi kalau udah tau yaksen kita berusaha mencari yang nol dan yang enggak ada bisa juga gini saya ambil ini misalkan yaksen sama dengan eh jangan y nya akar X bentar akar X jelek contohnya apa ya akar X kuadrat lah yaksen sama dengan 1 per 2 akar X kuadrat kali ini apa 2X kan ya turunan dalamnya X per akar X kuadrat nah kapan dia nol enggak pernah nol ini enggak pernah nol karena nol enggak boleh tapi di nol enggak ada turunannya nah itu tetap waktu periksa tanda ya aksen ini kan termasuk titik apa namanya singular ya di nolnya nol titik singular lho kan nol termasuk titik singular enggak di nol kan enggak ada ini turunannya nol dibalagi akar nol enggak ada enggak bisa dihitung nol di nol turunannya enggak ada tapi nol titik singular lho kan loh jangan ikuti nada saya yang menanyakan gitu jadi takut nol kenapa karena di awalnya termasuk ya turunannya enggak ada di nol dan termasuk di daerah definisinya kan di nol boleh ini fungsinya jadi titik singular jadi hati-hati yang ditandai itu bukan hanya yang menyebabkan nol aja ya aksennya yang menyebabkan enggak ada juga harus ditandai saya mau nekankan itu aja nanti takutnya hanya menghitung yang di aksennya nol disininya juga yang enggak ada dan titik ujung kalau ada titik ujung oke itu aja silahkan pertanyaan lain halo silahkan ini mah rekamannya perlu di upload enggak ini halo nanti di uploadnya nanti di uploadnya agak sore ya saya mau ke ITB yang kemarin juga nanti agak sore saya seneng kalau di ITB di ruangan saya itu upload 1 giga itu cuma sekitar di bawah 15 detik 1 gigabyte cepat sekali tapi kalian kalau kuliah on site enggak akan dikasih internet secepat itu itu hasil saya kutak-kutik aja ke di ITB yang dosen-dosen juga enggak secepat itu enak saya 100 megah itu enggak terasa masukin youtube eh tadi udah belum gitu dilihat deh ternyata udah 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 ke upload cuma di bawah 4 detik oke silahkan kalau masih ada udah pada bisa ya semoga ujiannya yang baik usahakan lulus semua kuliah TPB kalian tuh kalau enggak lulus satu aja itu nyangkutnya bukan karena yang satu itu nanti merembet ini contoh saya ngajar farmasi itu angkatan yang baru dengan yang ngulang tahun lalu dengan yang ngulang tahun lalunya lagi yang tahun lalu lagi-lagi itu udah di ujung tanduk nih kalau enggak lulus dia DO karena TPB itu enggak ada tawar-menawar 2 tahun dan dia sekarang nekat lagi tuh anak yang yang ngulang tuh bentrok dengan kuliah tingkat 2 ngambil juga kuliah tingkat 2 di suruh walinya kamu kalau enggak ngambil ini praktikum ini nanti kamu berikutnya kesangkut banyak gitu di semasa berikutnya lagi padahal kuliah yang diambil bentrok sama kuliah ini untungnya online ini kan direkam jadi saya kasih dispensasi yaudah kamu enggak bisa hadir asal ada surat dari wali masih boleh nanti nonton aja rekamannya kalau kuliah on-site biasa enggak ada rekamannya harus hadir jadi nyangkutnya beruntun satu kuliah enggak lulus nyangkut ke yang lain-lain nanti tingkat 2 tingkat 3 tingkat 3 mau ngambil tingkat 2 nya prasyaratnya belum diambil karena dulu ngulang dulu TPB gitu jadi usahakan TPB itu beres dan ITB itu ketat di tingkat 1 kenapa? karena pengen menyaring kalau yang memang betul-betul enggak bisa ngikuti masih muda gampang sweet cari intros lain kalau udah di tingkat 3 gitu nah enggak tega itu ITB nya mau pindah universitas masa masuk tingkat 1 lagi jadi saringannya ketat tingkat 1 2 tahun itu enggak bisa ditawar-tawar kecuali apa kejadian khusus misalkan sakit khusus kenapa berakan sehingga harus cuti 1 tahun atau setengah tahun itu itu baru dipertimbangkan oke gitu jadi belajar yang rajin zaman saya itu ada teman seangkatan saya pinter tapi lalai kuliah Pancasila enggak lulus 2 tahun berturut-turut tahun pertama bolos terus padahal itu dia absen absennya wajib tahun kedua dia udah takut rajin kuliah pas ujian salah baca jadwal silahkan itu BO tuh dia jadi tingkat 1 hati-hati usahakan lulus dan apa kejar oke kalau kalau gak ada pertanyaan lagi saya mau tutup nanti rekamannya sore ya oke saya hentikan dulu berarti